bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mendokumentasikan cara memperbaiki modul mesin cuci merek LG ini yang 6 kg saya lupa serinya berapa yang selesai ini 6 kg, direct drive dan front loading ini sudah saya perbaiki sudah nyala dan normal cuman saya ingin bikin dokumentasi biar besok kalau saya menemukan kasus serupa dan saya lupa saya bisa lihat lagi video ini kira-kira apakah sama atau ada modulasi yang lain nanti terbaru nanti dia kerusakannya waktu saya terima awal itu dia dinyalain cuman ada nyala 1 atau 2 biji di tombol panel ini ya dan dia gak bisa start nah setelah saya perbaiki ganti komponen dan perbaiki jalur yang putus alhamdulillah sekarang udah nyala lagi seperti ini nyalanya nah ini tanda error ya karena dia terlepas dari mesinnya jadi ini hanya modul saja tapi ini masih mending masih masih bisa dipencet ya nah semua tebal masih bisa respon semuanya termasuk yang ini waktu saya datang waktu datang pertama kali dulu ini gak ada respon dipencet pun gak ada yang bisa bunyi pun gak nah ini sekarang udah habisannya oke nah ini saya akan kasih dokumentasi gimana dulu waktu saya memperbaiki apa aja yang saya perbaiki apa aja yang saya tangani yuk kita coba emak bareng-bareng disini kita langsung dihadapkan dengan modul ini modul yang belakang ya di bawahnya ini ada lagi modul yang tipis dia untuk yang modul display ini ya nah kita langsung ke yang ini ya ini modul yang belakang yang utama ini area power ini area entah apa area apa ini ya disini ada soket-soket untuk yang ke water level ke sweet door dan lain-lain nah untuk sekedar pengetahuan saja ini adalah colokan untuk listrik ya jadi kita hanya gunakan 2 soket soket ini dan ini tapi kita gunakan setelah 1 ada pin 1-2 kita pakai yang sebelah kiri sedangkan yang ini ada 1-2 kita pakai yang kanan kita lihat PCB yang bagian depan modul yang bagian depannya kita buka dulu bawah-bawahnya selamat menikmati 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 Oke Sudah dicopot Nah kita lihat bagian belakang Kita lihat bagian belakang Nah ini sudah saya perbaiki Ada camberan kabelnya Biar kita bisa lihat Full tanpa tutupan Tanpa tutup kabel Kita copot dulu ya Nah ini kabelnya sudah saya copot Ini sekalian kita tes ya Kita akan lihat seperti apa Kerusakannya Jadi waktu datang ke tempat saya itu Kerusakannya Seperti apa Nah seperti ini Saya mau kasih lihat Oke Nah kayak gini Dia ngekip disini Disini dan disini Dan bunyi tuk 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 Nah disini relaynya Jadi disini Dia bunyi relaynya Terus ini di pencet Nggak bisa Nggak respon semuanya Semuanya nggak respon Nggak ada yang bisa Nggak respon semua Ini tombol Kayak mati semua ini Ini juga Terlalu nggak bisa Nanti semua Sudah Tinggal dimatiin aja Nggak bisa Kita bot aja Nah Seperti itu ya Kerusakannya Jadi kalau Nomor kerusakan seperti ini Kita langsung saja Cek di bagian depan Di bagian Board yang depan Ini kan board belakang Ini board depan Oke Kita akan cek Jalurnya Apakah ada yang putus Nah Seperti ini Kalau kita lihat Disini ada area Area yang menghitam ya Disini ada area yang menghitam Ini Ini sekitar Tombol petar Di sekitar lampu Ini ada area Yang menghitam Biasanya Ini ada yang putus Dan benar saja Selanjutnya Cek Disini putus Disini putus Cara ngeceknya gimana Kita gunakan Multi prankster Kita setel di Om Ini saya pakai PM2000 2000 ohm Terus Kita Konekkan kedua kabelnya Kalau dia menculang Berarti dia nyambung Oke nyambung Terus Saya akan Mengetes untuk Masing-masing Solderan Yang saya curigai Ini kan ada 6 solderan Yang di dekat area Yang hitam Ada 6 solderan Di dekat area Yang hitam ini Saya curiga Ada 3 1 2 Dan 3 Ini enggak Ini enggak Masih bagus Tapi ini Ini dan ini Saya curiga Sedangkan Kalau kita lihat Di baliknya Ini nyambung ke atas Artinya Ini nyambung ke sini Ini ke sini Dan ini ke sini Ini saya akan cek Di sini Ke komponen sebelumnya Ini nyambung atau enggak Dan ini nyambungnya Setelah saya Renet ke komponen Di sini Saya akan cek Pakai multitester Terus saya akan cek Satu di sini Dan satu lagi di sini Kita nyambung Terus saya akan coba Korek-korek Di jalurnya Mungkin bisa dikorek ya Korek Kalau kita yakin Ini enggak ada Jalur agibat-gabat Ini enggak mungkin Kita korek di sini ya Di sini yang kira-kira Masih ada jalurnya Kita korek Nah Terus kita langsung Kepalkan Kabel yang merah Di sini Ya enggak muncul langkah Ada yang salah Nah enggak muncul langkah ya Berarti Di dua titik ini Dia nyambung Terus Kalau di Antara sini Kesini Apakah dia nyambung Ternyata dia putus Ya Harusnya Dari titik ini Jalur ini Dia ke sini Karena ini memang Jalurnya dia Dan ternyata dia putus Di sini Terus Salusnya gimana Kita akan jumper Dari sini Langsung ke sini Kalau di sini Susah di solder Kita langsung ke Komponen sebelumnya Yaitu di sini Oke Kita siapkan kabel Kabel single Seperti ini Ada meter Sekitar Satu setengah mili Terus kita Langsung solder Saja Seperti ini Oke Terus kita langsung Tes Pokoknya Kalau kita selesai Berbagi satu titik Kita langsung tes Coba Siapa tu Sukses Oke Kita langsung Solok Ke listrik Sudah nyolok Langsung pencet Sakar ini ya Alhamdulillah Sudah nyala ya Berarti Camuran ini Sukses Berhasil Kita coba Tombol-tombolnya Oke Bisa Bisa Ini Puternya Respondi semua ya Respondi semua ya Respondi semua Tombolnya Kita matikan Oke Sebut Nah Seandainya Setelah kita Jambar Kalau masih Masih Rusah Masih Susah nyala Kita langsung Cek Di bagian yang lain Apa yang kita cek Ini aja ya Saya harus tahu Minta Masih disini ya Nah Kita perhatikan Kita perhatikan Disini ada Yang berjamur sebelah sini Nah Yang berjamur ini Sebaiknya kita bersihkan Caranya Kita gunakan Tinner Atau Contact cleaner Bisa Terus kita Kita tuangkan sedikit Di sini Atau disemprot Terus sambil Disikat Nah Seperti ini ya Ini juga kita bersihkan Soalnya Suka ada Jamur Yang menempel Di area PCB Seperti ini Nah disini Kalau kita Perhatikan Lebih Lebih jelas Lebih dekat Nah Itu adalah Sisa-sisa Jamur Itu udah saya Korek sedikit ya Tapi masih ada Ini Bisa jadi Isolator ya Bisa mengganggu Makanya kita sebaiknya Bersihkan Sebisa kita Sebisa mungkin Semaksimal mungkin Terus Kita bersihkan juga Area-leanya Yang kira-kira Dicurigai Kayak menghitam Berjamur Kita bersihkan Biar gak ada Isolator Yang menghambat Jalur ini Oke Kemudian kita Cek Satu persatu Lampu Ini ada lampu ya Kita cek Satu persatu lampu Apakah dia Nyala Kita ceknya Dua sisi ya Yang pertama Sisi atas Dan Tempel langsung Ke Kakinya lampu Kemuliti Masih di ohm Kita pencet Kita tempelkan Dua kakinya Nah Dia nyala Berarti Dia masih bagus Dan kita cek Untuk semua lampu ini Kalau dia Nyala semua Berarti lampu ini Masih oke Dan tidak Short ya Tidak konsnet Oke Nyala semua Terus kita Cek sisi yang kedua Yaitu di bawahnya Di solderannya Soalnya Bisa jadi Terlihat ada solderan Tapi ternyata Tidak nempel Kenapa Bikin Apa yang bikin Tidak nempel Yang bikin Tidak nempel Tidak nempel Ternyata Yang ini kan lebih pendek Dari lampu yang lainnya Ini disebabkan Ini saya potong Terus saya Penamkan lagi Terus saya solder lagi Saya potong Karena di ujung Dari Kakinya Itu udah Karatan Sehingga dia Tidak nempel Tidak nempel Ke solderannya ini Dan makanya Saya potong Terus saya Solder lagi Seperti ini Alhamdulillah Saya udah bisa nyala lagi Kalau ada satu lampu Yang gak nyala Atau Yang short Dia bisa bikin PCP depan ini Dia gak nyala Susah di Start Bisa jadi karena Ada short di lampu Maka kita harus Jadi cek Satu-satu Di bagian atas Masing-masing kakinya Atau di bagian bawah Masing-masing Solderannya Ya Sudah Nah Simple Tapi Dia ternyata Bisa bikin Usah Oke Saya mikir Untuk yang bagian depan Itu yang Sudah saya kerjakan Seperti itu Alhamdulillah Terus kita coba Untuk yang bagian PCP Yang satunya Yang mainboard Yang utama Yang ini ya Ini sambil kita buka Sambil kita buka modul Sebaiknya kita langsung Kerjakan dua Jadi Yang kedua adalah Ini juga Sekalian Biar gak Dua kali kerja Yang kita perhatikan adalah Kita lihat Apakah ada Area yang kosong Seperti ini Saya menemukan Ada lima area Yang kosong Nah Sebelah sini Dia menghitam Sambil sini juga Terus sebelah sini juga Ada menghitam Begitu kita mendapati Area yang hitam Kita langsung curi Kayu Ini ada yang Shot Ini ada yang Gosong Terbakar Langsung Saya cek Satu per satu Misalkan ini ya Resistor Langsung saya cek Ini Resistor ini misalnya Saya cek Apakah nominalnya Sama dengan Yang tertera di gelang Ini kan ada Gelang warna ya Kalau nominalnya Sama dengan Yang tertera di gelang warna Berarti ini masih bagus Kemudian ini 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 juga Ini kecil Terus Resistor yang ini Yang ini Langsung saya ganti Kemudian Saya juga mencurigai Di sebelah sini Ini ada IC switching Saya curigain Ini juga mati Maka saya ganti Caranya Di bagian bawahnya ini Kita potong Kita kupas Nah ini saya sudah potong Kupas Pake solder Terus kita bisa buka Lihat seperti ini Nah Keliatan ya Nah Kalau kita lihat seperti ini Kita tinggal kupas Pelabisan Silikonnya Ini kan silikon ya Kita kupas Terus Jadi ini yang kita ingin ganti Kita langsung Pengangkatan Timah Pake Alat solder Extractor ya Nanti ini Kita langsung ganti Dengan Komoden AC yang baru Terus Setelah dirasa Tidak ada yang Gosong Kita tinggal Cek Komoden yang lain juga Misalkan Fusion ini Apakah dia putus Cara ngeceknya Saya pakai Multitaser Tetap di Ohm 2000 Ohm Terus di Cek Kaki-kakinya Nah Berarti dia Masih bagus Oke Cuma itu saja Tindakan preventive nya Kemudian Nah Kalau kita temuin Area yang Soket yang Bercamur seperti ini Sebenarnya Kita melihat ada Soket yang Bercamur seperti ini Kita Krik Sedikit demi sedikit Satu persatu Untuk menghilangkan Masing-masing Jamburnya Ini bikin Ngesot loh Bikin Tidak nyambung Maksudnya Kita bisa Korek Satu persatu Bisa pakai Benda yang Takjem seperti ini Cutter Atau apalah Yang penting bisa Buat ngorek aja Oke Kira-kira Seperti itu Sudah Cuma ini saja Yang Saya kemarin Lakukan Semoga Cara ini Juga bermanfaat ya Buat Kawan-kawan yang melihat Dokumentasi saya ini Dan semoga Saya tidak lupa Kalau saya pernah Bikin Perbaikan Seperti ini Kalau lupa Saya tinggal lihat Dokumentasi Video ini lagi Sampai jumpa 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 jumpa Sampai jumpa understand Dan alhamdulillah Sudah 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 Komponennya ada beberapa yang hangus Terutama di area power Ada IC switching Ada IC switching Resistor Kemudian resistor juga Itu ada beberapa yang putus Terus saya ganti yang baru Oke Demikian saja Semoga bermanfaat Khususnya buat saya sendiri Dan kawan-kawan semua pada umumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih